Pemirsa terdakwa Putri Candrawati hanya dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Beruntut Umum atau sama dengan tuntutan hukuman terhadap dua terdakwa lainnya, Kuat Maruf dan juga Riki Rizal Wibowo pada perkara dugaan pembunuhan berencada terhadap Yosua. Putri dianggap salah satu pihak yang menjadi penyebab tewasnya Yosua. Dan untuk membahasnya, kami terhubung dengan pakar hukum pidada ada Prof. Hipnu Nugruho melalui Zoom. Prof. Hipnu, kita sudah saksikan sidang tuntutan terhadap Putri Candrawati sudah selesai. Putri Dututut hanya 8 tahun penjara sama dengan Kuat dan juga Riki, namun lebih ringan dibandingkan dengan vertif sambutan. Anggapan Anda bagaimana Prof? Ya Mas Bebri, ini ya suatu putusan yang, ya bukan putusan ya, suatu tuntutan yang kita hormati oleh penuntut umum, ya kan, karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Tapi tampaknya kalau saya melihatnya, pertimbangan yang paling menonjol itu karena perempuan Mas Bebri. Anda sekarang itu aliran feminisme, aliran gender. Jadi namanya pun kalau kita lihat undang-undang gambar itu undang-undang perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, disinilah saya melihat tampaknya penuntut umum mengedepankan ke sana. Satu. Kedua adalah mengedepankan sebagai orang tua yang nantinya bertanggung jawab pada anak-anaknya. Ini memang suatu yang bertentangan sekali, apalagi keinginan keluarga korban. Itu sangat ringan, sangat ringan sekali. Karena kalau kita nanti berpikir pada seandainya nanti hakim majelis, mudah-mudahan hakim majelis bisa menuntut lebih. Ini yang kita dorong pada teman-teman penasehat hukum, ya penasehat hukum keluarga terdakwa maksudnya. Itu, keluarga korban, itu bisa memberikan dorongan. Apakah dimungkinkan bisa naik menjadikan 10 atau 15? Karena kalau kita lihat perkembangan yang terjadi, betul memang peran Bu Pece ini sangat vital karena yang menjadikan timbulnya gendak. Satu. Kedua, Bu Pece juga tidak mengakui. Ketiga, tadi Bu Pece juga berbelit-belit. Ini memang sepertinya sebetulnya tidak koheren antara banyak yang memberatkan tapi hukumannya ringan. Banyak yang memberatkan. Kaitannya yang tidak berbelit-belit, tidak mengaku, kan begitu kan. Tapi kadang-kadang itu, ya itulah aliran-aliran baru sekarang yang disebut aliran feminisme tadi, aliran gender tadi. Wanita berhubungan dengan, wanita berhadapan dengan hukum, itu kadang-kadang menjadikan hukumannya itu lebih ringan. Tapi pertanyaannya apakah itu, lah ini nggak masuk. Tapi dalam perkembangan hukum, konteks itu ada. Konteks itu ada. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan adanya suatu putusan yang maksimal, sekarang tinggal hakim. Sejauh mana hakim bisa menjelaskan terhadap perang Bu Pece. Karena teorinya itu kan, kalau teori penyertaan itu kan objektif yang disubjektifkan. Objektif yang disubjektifkan itu artinya masing-masing subyek itu perang sendiri. Antara kuat, antara R. Kalau kita mas Febri kemarin antara kuat dan R, harusnya R yang lebih berat. Karena R sebagai penegak hukum. Demikian juga hari ini, kalau kita bicara logika hukum, dengan peran yang terjadi adalah Bu Pece. Karena Bu Pece itu timbulnya ada suatu genda. Atau suatu perbuatan pembunuhan berencari. Harusnya lebih antara R dan K. Ini yang menjadikan perdebatan, yang menjadikan titik gelisah bagi keluarga korban. Dia paling tidak di atas puluh. Karena bayangan kami, ini adalah bagian yang mempunyai kontribusi besar di dalam kasus pembunuhan berencana. Gara-gara Bu Pece inilah yang menjadikan suatu masalah ini pembunuhan berencana yang menghebatkan institusi polonik kemarin. Yang menghebatkan teman-teman kepolisian yang lain juga kena dipecat maupun didemosi. Prof. Fidno, Anda menyimpulkan bahwa ada aliran feminisme dalam jaksa untuk dapat memberikan tutupan terhadap putridan Santrawakti. Jika memang benar seperti itu. Apakah ini artinya tidak ada usur keadilan dalam menentukan tutupan? Ya, keadilan memang relatif ya. Keadilan relatif. Saya memahami, ini menimbulkan ketidakadilan. Tapi dalam perkembangan-perkembangan hukum yang baru, aliran feminisme itu seolah-olah memberikan suatu ruang bahwa wanita berhadapan dengan hukum itu harus mendapatkan suatu pelindungan yang cukup dibanding laki-laki. Karena arahnya akan ke sana. Sehingga sekarang banyak studi-studi gender dan sebagainya. Ya, ini teman-teman gender yang bisa menjawab nanti. Tapi saya mencoba sebagai orang hukum, melihat dari subjek-subjek hukum antara laki-laki dan perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Namanya pun undang-undang kerasnya itu berbeda. Bukan tersangka. Tapi wanita berhadapan dengan hukum. Itu kan alus sekali kan, gitu loh Mas. Oleh karena itu, dalam seperti ini, saya cuma berpikir. Pertanyaannya, apakah penonton-tonton umum mengedepankan asas itu? Tapi saya tidak mendengar tadi. Tidak mendengar. Tidak mendengar asas itu disampaikan. Nah, dengan demikian, kalau itu asas itu yang dipakai sebagai bentuk wanita berhadapan hukum yang bertanggung jawab, itu mungkin bisa diterima. Tapi kalau tidak, harusnya keputusan lebih tinggi. Ini yang menjadikan kita harus berpikir objektif, yang menjadikan penasihat hukum keluarga terperban, ya agak marah. Tidak ada keadilan. Ini. Prof. Ibnur, jika kita menyampingkan aliran feminisme yang tadi sudah Anda sebutkan seperti itu, apakah artinya jika aliran ini disampingkan, tuntutan terhadap Putri Chandrawati seharusnya bisa lebih berat? Ya, enggak. Ringan harusnya. Makanya disini pertanyaannya, saya tidak mendengar tadi, apakah penuntut umum juga mempertimbangkan sebagai aspek perempuan? Nah, itu. Aspek gender. Kalau tadi mempaham aspek gender, berarti iya. Tapi kalau tidak memperhatikan aspek gender, berarti kenapa hanya diputus 8 tahun? Kan harusnya kan 11, 12, atau 13. Itu kemarin sebebuk. Tapi kalau sebagai alasan gender, mungkin bisa diterima. Tapi enggak ada. Saya enggak mendengar, maaf, enggak mendengar seperti itu. Dan perkembangan-perkembangan di dalam suatu persidangan, aliran feminisme itu cukup berkembang. Artinya memang memberikan pelindungan pada seseorang terdakwa, walaupun dia sebagai perempuan, walaupun sebagai terdakwa. Ini yang dinamika hukum sekarang sudah mulai ke arah ke sana. Tapi saya enggak mendengar secara utuh loh, Mas. Enggak mendengar secara utuh loh, Mohon maaf kalau kerisuh. Keliru ya. Tapi itu sebagai dasar pertanyaan tadi. Kenapa sama? Itu, Mas. Kenapa antara RK sama? Harusnya sebagai asas dari objektif menjadi yang subjektif. Itu berbeda, menurut. Oke, berarti artinya Anda dapat simpulkan bahwa 8 tahun penjara ini tanpa melihat gender adalah sama layak dapat diberikan kepada Putri Sandrawati. Tapi Prof. Ipnu, ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan JPU dalam menuntut Putri termasuk diantaranya adalah dugaan pelajaran seksual yang sulit dibuktikan dan justru ini mengarah kepada perselingkuhan. Apakah Anda melihatnya ini merupakan hal juga yang mempengaruhi tuntutan terhadap Putri atau bagaimana? Kalau itu saya kira tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh. Dari pertimbangan tadi tidak berpengaruh. Hanya dikatakan berbelit-belit. sebagai bentuk perselingkuhan. Karena apa? Dari pembuktian dilakukan, pelecehan, bukti material tidak ada. Perkosaan apalagi. Yang paling minim adalah bukti perselingkuhan. Itu pun juga buktinya belum bisa diuji. Karena korban meninggal dunia. Sehingga dengan demikian, saya melihat penuntut umum spekulatif dari berbagai keterangan yang disampaikan kuat, kemudian yang disampaikan oleh keterangan psikologi forensik, kalau tidak salah ya, mohon kolek sendiri. Sebagai data sekender, itu ada suatu hubungan tertentu. Satu. Kedua, kenapa ini seperti itu? Karena, kalau seandainya, sebagai bentuk pelecehan sual, maka deket pun tidak mau. Apalagi perkosaan, ketemu saja tidak mau. Pertanyaannya, begitu periswa terjadi, adalah ke Jakarta sama-sama. Di Jakarta juga dalam keadaan biasa-biasa. Di sinilah saya kira, tafsir yang paling minimalis, berarti ada sesuatu hubungan peceh dan almarhum. Harusnya marah. Tidak mau ketemu. Kan gitu kan. Tapi karena mungkin ada sesuatu yang sama, ya kita tidak tahu lah. Kita hanya tafsir di luar. Di situlah makanya, sebagai bentuk rangkaian suatu yang utuh, dalam suatu perkara pidina, timbulnya suatu benda, pasti ada motif. Apa di antaranya? Itu pun masih ragu, Mas. Karena pertanyaannya, kalau itu hanya sebagai perselingkuhan, kenapa sampai meninggal dunia ditembak lagi? Ini agak tidak logis. Adakah motif lain selain itu? Itu, Mas Hebrie. Tidak mau. Selamat menikmati. Selamat menikmati.